Banyak orang bilang bahwa jadi anak raja itu enak gitu. Nah, satu sisi memang ada enaknya gitu. Tapi... Salam Rahayu, selamat bergabung dalam podcast Rembuk Rosso Putri Kedaton. Di edisi perdana dari podcast Rembuk Rosso Putri Kedaton ini, secara spesial, seluruh bintang tamu yang hadir adalah Putro Dalem. Nah, berbagai aktivitas budaya di dalam Kedaton hingga kegiatan di masyarakat, secara khusus akan diceritakan oleh beliau masing-masing. Nah, ini hadir semua hari ini. Kita sapa dulu, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi. Selamat siang. Selamat siang. Gusti Kanjeng Ratu Contro Kirono. Selamat siang. Gusti Kanjeng Ratu Maduretno. Selamat siang. Gusti Kanjeng Ratu Hayu. Selamat siang. Dan saya sendiri, Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Nah, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi atau yang saya akrab menyampa beliau dengan Mbak Mangku, beliau ini sosok yang paling super, 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 super sibuk di dalam Kedaton, maupun di masyarakat dengan aktivitas sosialnya. Beliau sebagai pengageng parwa budoyo, sekaligus juga lurah sentono putri. Mbak Mangku bisa nggak diceritakan? Ini departemen apa sih? Ya, kalau lurah putri, itu tentunya segala ketugasan yang berhubungan dengan putrian. Dalam artian, kalau ada labuhan, ya kita meniapkan apem, kemudian ya kebutuhan-kebutuhan yang untuk labuhan gitu. Kemudian kalau ada upacara-upacara, juga kita meniapkan makanannya dan sebagainya. Nah, kalau di parwa budaya sendiri, itu kami, departemen kami mengurusi inti seni dari budaya keraton sendiri gitu. Ada gamelan, ada macopat, ada tarian dan sebagainya. Kemudian juga kita ngurusin masjid, masjid parwa negoro, masjid-masjid rakungan dalam gitu. Kemudian petilasan-petilasan, kemudian tata ruang, kemudian juga makam. Makam yang dimiliki oleh keraton. Makam Imogiri, yang ada di kota gede. Tapi juga yang ada di luar dari Jogja ya. Di luar dari Jogja juga ada. Seperti di Makassar, kalau nggak salah ada juga ya mbak ya? Ya, itu yang punya-nya, Pangeran Diponegoro. Itu juga ada abid dalemnya di sana ya? Ya, ada abid dalem. Nah, itu berarti Krido Mardowo, itu di bawahnya mamanku ya? Ya, masuk di dalam salah satu tepas yang ada di Parwobudoyo. Oke, kalau aktivitas di luar keraton nih mbak, seperti urusan pramuka. Mbak kan kakak kuarda daerah istimewa Jakarta. Ini dari kapan mbak? Saya di pramuka itu kak kuarda. Oh, kak kuarda sebutannya. Ketua kuarda daerah istimewa Jakarta. Jadi, sejak tahun 2015 sampai 2020. Jadi, kami mencoba untuk menggerakkan peramuka kembali dari daerah istimewa Jakarta untuk dunia. Oke. Karena basicnya pramuka itu adalah pendidikan. Banyak juga yang sebenarnya datang ke Museum Kraton itu, mereka gak tahu kalau ternyata Bapak Pramuka itu adalah Sri Sultan Hamengkubono IX. Iya. Dan kita peringati juga setiap tahun. Jadi, kita peringati ada Hari Bapak Pramuka. Oh, iya. Kalau untuk urusan keistimewaan nih, saya kan taunya Mbak Mangku sebagai anggota Paramporo Projo ya. Ya. Nah, itu seperti apa kalau kegiatannya? Ya, saya adalah salah satu dari delapan anggota Paramporo Projo. Jadi, itu tugasnya adalah kita memberi pertimbangan, memberi masukan kepada gubernur dan wakil gubernur. Oke. Kita pindah ke Mbak Kirono nih ya. Nah, Mbak Kirono ini adalah pengageng Kaudanan Hageng Panitroporo. Nah, ini departemen yang cukup sibuk dan sangat-sangat penting di Kraton. Nah, mungkin Mbak Kirono bisa menjelaskan gak? Kaudanan Hageng Panitroporo ini sebenarnya apa? Kaudanan Hageng Panitroporo itu seperti kesekertariatan negara, istilahnya begitu. Jadi, saya di situ membawahi bagian ya semua administrasi, terus kehumasan, personalia juga ada. Dan sekarang kan juga semua itu mulai, semua surat itu masuk satu pintu. Ya, dari Pak Kepanitroporo ya? Nah, jadi apapun itu harus masuk Panitroporo sehingga saya mengerti semua apa yang terjadi. Dan semua kegiatan itu juga dikoordinasi oleh Panitroporo. Itu sampai kamar mandi pun kita juga harus tahu berapa jumlahnya. Ada berapa Mbak Kira-kira? 50. Oh, ada 50 kamar mandi di Kraton aja? Iya. Jadi, dari kebersihan sampai keperluan upacara sampai kebutuhan Ngesodalem dan Kanjeng Ratu itu semua saya harus mengerti. Nah, ini Mbak Kirono ini yang sering berdiskusi dengan Ngesodalem perihal apa yang terjadi di dalam Kraton ya jadinya ya? Iya. Oke. Kalau Mbak Kirono sendiri, aktivitas di luar dari Kraton nih, kan saya tahu Mbak Kirono itu sebagai ketua di Karang Taruna. Nah, ini mulai dari kapan sih Mbak? Sebenarnya ini ada dua periode. Saya ada di Karang Taruna sebagai ketua Karang Taruna daerah istimewa Yogyakarta. Cukup membanggakan teman-teman kepemudaan kita di Yogyakarta dan tidak bisa dianggap remeh. Karena setiap kami, Karang Taruna Yogyakarta itu mengirim perwakilan, kami selalu mendapatkan juara. Penghargaannya? Iya. Jadi, juara satu, dua, tiga hanya sekali. Oh, oke. Dan ini memang banyak sekali anggotanya ya Karang Taruna ini ya sampai ke desa-desa dan mereka itu solid sekali. Solid. Iya. Nah, satu lagi yang saya tahu Mbak Kirono itu juga ada jabatan di Rekso Diah Utami. Nah, ini program kemasyarakatan atau bentuk sosial yang Mbak Kirono jalanin ya. Mungkin Mbak bisa ceritakan sedikit. Jadi, Rekso Diah Utami ini dibawah dulu BPPM, pemerintah provinsi langsung, eh pemerintah DRST Mojokjakarta langsung. Yang dimana dulu diprakasai dan dibentuk oleh Kustikanya Ratu Hemas. Ini sudah lama. Dulu awal-mulanya pertama kali provinsi yang fokus pada perempuan dan anak korban kekerasan. Oke. Begitu. Sehingga dengan berjalannya waktu kami bersosialisasi kepada masyarakat semuanya dan sekarang memang kasus semakin meningkat. Tapi bukan karena apa-apa, tapi karena awareness. Dan mulai banyak orang yang berani ya. Yang berani. Untuk melapor. Untuk melapor. Gitu. Jadi, kami juga ada kasus juga untuk anak-anak juga. Mungkin dulu kan tidak tahu atau tidak ada wadah untuk melapor kemana. Lalu sekarang ada Renaudia Utami ini yang bisa jadi sarana itu. Oke. Terima kasih Mbak. Kita ke Mbak Madu. Nah, Mbak Madu ini sebagai pengageng Kawadanan Ageng Punokawan Parasroyo Budoyo. Tapi juga merangkap sebagai pengageng Danarto Puro. Di mana urusannya adalah keuangan keraton. Dan itu Danarto Puro itu di bawahnya Mbak Kirono juga ya. Nah, mau gak mbak Mbak Madu bisa bercerita sedikit? Iya. Saya di Kawadanan Ageng Punokawan Parasroyo Budoyo itu. Di bawah saya itu ada Kawadanan Wahono Satofiyo. Iya. Lalu Panetikismo. Oh, itu untuk pertanahan. Pertanahan, Puro Rakso dan Prajurit juga. Puro Rakso itu keamanan ya dan Prajurit. Prajurit memang banyak sekali. Dan biasanya Prajurit itu seperti turun-temurun gitu ya. Dari bapaknya ke anaknya. Mungkin dari eyangnya dulu ya. Oke. Nah, salah satu juga di mana Mbak Madu ini menjadi salah satu komisaris di Gimbiro Luko. Dan saya dengar memang di pandemi ini banyak kebun binatang yang terdampak. Banyak binatang-binatang yang kelaparan karena budget cut dan potongan-potongan anggaran dan segala macamnya. Dan saya dengar kemarin Gimbiro Luko sempat memberikan bantuan kepada kebun binatang yang lain ya Mbak? Ya, kami mengelola kebun binatang dengan baik ya. Jadi masih bisa survive gitu untuk. Ya, dan memang setiap tahunnya itu bisa sampai jutaan ya pengunjungnya ya. Ya, walaupun kemarin sempat tutup sih. Kita sempat tutup, cuman kita sudah mulai buka lagi dengan sistem baru sih sekarang. Oke. Ya, kita ke Mbak Hayu. Nah, Mbak Hayu tentu sudah banyak nih netizen yang kenal dengan Mbak Hayu. Nah, beliau adalah pengageng tepas Tondo Yekti yang sekaligus orang dibalik semua digitalisasi yang ada di Kraton. Cita-citanya beliau adalah mendigitalisasi atau membuat Kraton itu paperless. Ya kan ya Mbak ya? Nah, tapi akhir-akhir ini juga sibuk sebagai ketua harian Dewan Pertimbangan di Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, pertama kita tanya dulu tentang tepas Tondo Yekti. Dan proyek-proyek apa aja sih tepas Tondo Yekti itu? Oke, jadi tepas Tondo Yekti itu divisi paling mudah karena baru dibentuk 2012. Itu posisinya ada di bawahnya ibu bos GKR Tondro Kirono ini. The big boss. The big boss. Fungsinya tepas Tondo Yekti sendiri mirip kayak Kominpo. Oke. Jadi menyediakan informasi tentang Kraton untuk publik tapi juga secara internal itu ini lagi proses mengubah dari paper based-nya Kraton menjadi computer based. Karena kebayang aja kalau misalnya ribuan up di dalam, nah wisudan setiap setahun dua kali kalau gak salah ya. Itu harus bolak-balik buku catatan lumayan ya. Iya. Tuh. Dari proses digitalisasi sendiri sebenarnya Tondo Yekti itu gak punya konten. Punya konten itu kawai ya. Selain kayak kamu yang bagian ngerepotin, Kredo Mardowo tempat suami saya juga bagian ngerepotin, kita lebih ke implementasi sistemnya. Iya. Nanti kontennya itu kita quality control nanti yang mengisi itu dari Nityo, dari tempatnya Bendoro atau dari Kredo Mardowo atau divisi-divisi lain. Jadi lintas departemen ya. Lintas departemen tapi kita bagian quality control dan ngejar-ngejar schedule. Iya. Benar aku mau promosi dulu. Oke oke. Promosi dulu medsos medsos. Jadi untuk yang belum follow at Kraton Jogja kita ada di Instagram, Twitter, Facebook, terus punya channel Youtube juga. Lalu gending-gending Kraton itu sekarang ada di Spotify, ada di iTunes. Jangan lupa juga kita ada website di kratonjogja.id. Itu ada selain artikel yang lebih in-depth, yang lebih dalam untuk yang research, juga ada kapustakan digital library. Iya. Dan itu kerjaannya Mbak Hayu itu lumayan banyak karena memang tadi itu lintas departemen dan krunya sudah biasa lembur ya kan? Tolong jangan dibiasakan. Oke. Itu yang di dalam Kraton nih. Ceritain sedikit dong Mbak. Sejak kapan sih Mbak jadi ketua harian Dewan Pertimbangan di Universitas Negeri Jogja? Mulainya awal tahun ini. Jadi Januari resminya dilantiknya itu Januari 2020. Oke baru Ibat ya? Baru, jadi kemarin kalau Dewan Pertimbangan itu tugasnya memberi pertimbangan untuk aspek-aspek non-akademisnya Universitas. Dari anggaran, dari kayak gedung, lalu kadang rankingnya kayak gitu-gitu tuh ngasih pertimbangan. Oke. Nah dengan adanya pandemi ini berarti kegiatan tutup nih? Kemarin sih Maret itu kita baru selesai memberi masukan untuk anggaran tahun ini, Pak Rektor. Habis itu Universitasnya tutup. Jadi untuk rencana selanjutnya kita visit ke fakultas-fakultas itu belum kesantaian. Oke mungkin nanti setelah pandemi selesai. Oke, itu tadi dari keempat kakak saya. Nah kalau saya itu diberi amanah oleh Ngesodalem untuk menjadi pengageng di Kaudanan Hageng Punokawan Nityo Budoyo. Di mana di bawah saya ini ada museum kraton dibagi empat area. Yaitu Taman Sari, Museum Kereta, lalu Pagelaran dan juga area Keben. Nah ini masuk di satu museum besar, Museum Kereta, Yogyakarta. Di bawah saya juga ada Widiya Budoyo. Di mana saya itu seperti kearsipan dan perpustakaan di Kereta, Yogyakarta. Jadi arsip statis dari kantornya Mbak Jondro Kirono setelah beberapa tahun itu akan diolah di Widiya Budoyo. Dan kami itu banyak sekali asip-asip yang masih menumpuk di Widiya Budoyo yang sejak dari Hamengkubono IX yang masih kita coba untuk digitalisasi. Dan kita juga di Widiya ini adalah kapu janggan. Jadi kita juga dulunya memproduksi babat sastra atau kesastraan di dalam kraton. Tapi kini lebih kepada menjaga, merestorasi. Jadi benar-benar untuk babat-babat atau manuskrip yang ada di kraton itu kami yang menjaga. Nah itu di dalam kraton. Kalau di luar kraton aktivitas saya juga sama seperti Mbak Mbak. Karena ada semacam tuntutan bagi kita di masyarakat untuk meminta kita untuk berorganisasi. Nah saya menjadi ketua ICSB atau International Council for Small Business. Dan juga di BPD aku atau Asosiasi Kelompok Usaha Mikro. Nah kalau BPD aku ini di bawah naungan BKKBN. Nah jadi saya itu banyak bertemu dengan UKM. Lalu saya juga masih aktif di KONI daerah Simeon Jakarta sebagai wakil ketua tiga. Nah ini bidang kerjasama, bidang anggaran. Nah banyak nih Mbak yang di luar sana yang sebenarnya menanyakan. Gimana sih perasaannya Mbak-Mbak menjadi anaknya ngesodalem? Pernah ada yang merasa terbebanikah dengan tugas-tugas di dalam kraton dan di luar kraton ini? Mungkin siapa yang mau menjawab mungkin kita serahkan kepada yang paling tua. Manggu? Gak manggu? Kalau dibilang banyak orang bilang bahwa jadi anak raja itu enak gitu. Nah satu sisi memang ada enaknya gitu. Tapi berbedanya adalah kita sejak kecil juga menuntut ilmu dalam artian kita bersekolah juga sama dengan yang lain. Kita juga di sekolah publik gitu. Kemudian sampai suatu saat di masa SMA dan SMP yang memang akhirnya kita harus kirim ke luar gitu. Dalam artian bersekolah di luar. Nah tujuan dari sekolah di luar itu adalah untuk membuka wawasan kita. Luar negeri ya Mbak? Luar negeri gitu. Nah setelah balik baru kita merasakan bahwa wawasan yang kita dapatkan dari luar negeri itu selama kita berpendidikan apa menyelesaikan sekolah itu sekarang kita harus menerapkan dan juga bagian dari bagaimana kita memanage atau kita mengembangkan tradisi budaya yang ada di keraton gitu. Jadi kalau dibilang tugasnya samalah kita juga sekolah dan sebagainya. Nah cuma ada tambahan bahwa kita mempunyai tanggung jawab untuk terus merawat dan melestarikan budaya yang kita punya utamanya yang di keraton. Nah tentunya tadi Hayu yang mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat, budaya-budaya yang kita punya. Nah itu yang menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melestarikan itu. Oke. Nah kalau saya sendiri kan istilahnya masuk ke keraton di usia 3 tahun. Jadi saya tidak pernah atau tidak punya memori hidup di luar keraton. Sedangkan Mbak-Mbak terutama Mbak Mangku, Mbak Kirono dan Mbak Madu ini mungkin sudah punya memori terhadap sebelum pindah ke keraton. Mungkin Mbak Madu ada gak yang bisa diceritakan sebelum mulai pindah ke keraton kehidupannya seperti apa? Kalau dulu waktu masih di Matukesmo sih ya karena mungkin banyak tetangga ya. Jadi kita sering main bubak sodur, sering layangan, kasti, kemah di depan rumah gitu. Karena banyak tetangga sebelahnya ya. Iya gitu. Jadi Mbak yang ngajak main. Iya kalau Mbak Hayu masuk umur 6 tahun ya Mbak? Iya. Ada memori gak sih di luar keraton? Memori di luar keraton aku ingatnya sih waktu di Matukesmo aku bikin kamu nangis. Oh itu aku saya gak ingat itu. Nah yaudah. Kita tetap sama di situ saja. Saya ingatnya membuat Mbak menangis. Oke dengan aktivitas kita yang banyak nih mungkin Mbak Kirono sempet gak sih waktu untuk me time? Harus di sempetin ya? Oke. Oke ya. Karena kita kan butuh untuk merefresing pikiran. Ya kan? Jangan sampai kita terlalu over stress. Kalau udah over stress bawaannya marah-marah. Mbak Kirono me time-nya ngapain? Nah itu pertanyaan di lain hari. Lain kesempatan. Oke ini kalau berbincang tentang aktivitas putro dalam ini mungkin akan jadi panjang dan lebar ya. Karena semuanya itu sebenarnya netizen di luar sana tuh pada pengen tau kegiatan kita seperti apa. Karena banyak juga orang yang berpikir bahwa kita itu hanya berada di rumah luluran setiap saat gitu ya. Padahal waktunya tuh gak ada gitu. Luluran aja gak sempet. Nah betul. Dan juga ada salah satu hal lagi yang saya mau highlight adalah kita berlima ini. Menduduki jabatan pengageng ini adalah yang pertama untuk seorang wanita menduduki jabatan-jabatan itu. Sebelumnya itu adalah putro dalam yang laki-laki dan juga atau adik-adik dari Ngesodalem yang laki-laki. Mungkin Mbak Mangku menceritakan ini kenapa sih kita bisa menduduki di situ atau gimana Mbak? Ya tentunya kita gak ada pilihan lagi bahwa selama ini kan yang menjabat adalah anak-anak dari yang bertahta. Betul. Nah ya ini ya memang tidak ada pilihan lagi bahwa kita berlima ini yang menjadi menjalankan roda dalam organisasi keraton. Nah kita punya tanggung jawab di situ. Tapi satu sisi juga akhirnya kita di situ juga belajar banyak hal. Dan juga jadi mengetahui sejarah. Kemudian apa yang harus kita rawat. Apa yang bisa kita benahi. Mana yang harus kita lestarikan seperti itu. Jadi itu menjadi pelajaran, pelajaran hidup tapi juga tantangan ke depan dalam hal mengikuti perkembangan zaman dengan adat istiadat yang ada di keraton. Nah ini juga suatu bukti bahwa Ngesodalem itu tidak melihat kapasitas kita hanya dari segi gender. Tetapi benar-benar kapasitas kita sebagai putra dalem gitu ya. Kan kita sudah sekolahkan jauh-jauh gitu. Jadi tentunya dengan edukasi yang kita punya, pendidikan yang kita punya ya kita harus mampu untuk menjalankan itu. By the way podcastnya ini kita gak sanggulan ya. Seperti bagaimana orang selalu mencerminkan kita itu atau membayangkan kita itu pake sanggul 24 jam kali 7 hari. Nah kita sekarang disini gak pake sanggul nih ya. Gak pake sanggul. Tapi kalau kita lagi bertugas, nah baru kita paket itu pake kain ya pake sanggul. Betul. Itu baru namanya satu set. Nah ya. Ternyata putra dalem tidak hanya adil dalam pengembangan keraton. Tetapi juga memiliki aktivitas yang sosial di luar dari tembok keraton. Dan kita akhiri saja podcast yang episode ini. Madurnun sambun rebuk bareng. Jumpa lagi untuk menyambung roso dalam rebuk roso berikutnya. Bareng. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.